Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dukungan relawan Pandawa V di Jakarta Theater. Kedatangan Prabowo disambut tepuk tangan teriakan relawan yang kompak mengenakan baju putih. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Hari keempat masa kampanye Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dukungan relawan Pandawa V di Jakarta Theater Jakarta. Kedatangnya Prabowo disambut tepuk tangan teriakan relawan yang kompak mengenakan baju putih. Dalam sambutannya Prabowo mengajak masyarakat agar lebih bekak terhadap politik demi memajukan bangsa dan negara ke depan. Kita punya tanggung jawab atas masa depan bangsa kita sendiri. Untuk memenangkan suara Prabowo Kipra, Sekjen Pandawa V Muhammad Rianto Panjaitan mengaku telah menerjunkan kekuatannya secara penuh. Di seluruh daerah. Targetnya kami sangat optimis. Karena pasron 02 ini sangat representatif. Representatif melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Juga di satu sisi pada saat pemuda itu hanya dipandang sebelah mata. Tetapi malah Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya. Itu hadiah untuk para pemuda. Sementara itu hari keempat masa kampanye. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi gedung Dewan Pers di Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Anies didampingi ke Kapten Timnas Amin Sudirman Said untuk bertialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizki, Anius, Ngaporkan.